Intro Setelah sebelumnya, kami membahas fitur produk dari Hino yang kabarnya akan menjadi varian kendaraan pick up mereka Nah sekarang mari kita bahas kendaraan masa depan mereka yang teknologinya jauh lebih canggih lagi Meskipun truk satu ini secara tampilan tidak jauh berbeda dengan varian Hino 200 series kemarin Namun varian satu ini sudah menggunakan penggerak tenaga listrik dengan nama lengkapnya yakni Hino Dutro ZEV alias Electric Vehicle Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa spesifikasi lengkap dan juga teknologi yang dimiliki oleh truk listrik satu ini ya Simak video ini sampai akhir Intro Di event Gias 2022 kali ini Hino memang ingin menampilkan kesiapan mereka terhadap era Electric Vehicle melalui varian truk satu ini Dan seperti inilah tampilannya Varian light duty truk dari Hino yang jauh lebih ramah lingkungan alias zero emission dengan struktur rangka stasis baru yang sangat menguntungkan bagi penggunanya Secara penampilan Hino Dutro ZEV ini tak jauh berbeda dengan para rekannya yang bermesin konvensional Perbedaan yang paling mencolok mungkin hanya ada di bagian grill depan yang dihilangkan dan kini digantikan oleh kompartemen pengisian data listrik truk tersebut Jadi kotak di bawah logo Hino ini jika dibuka merupakan tempat untuk mengecas baterai truk listrik satu ini Pengecasannya juga bisa dua tipe yakni normal charging dalam waktu 5 jam dan ada juga tipe quick charging yang dapat mengisi hingga penuh dalam waktu 1 jam saja Untuk spesifikasi baterainya, truk ini menggunakan tipe baterai litium ion berkapasitas 40 kWh yang terpasang di bagian tengah dari stasis truk ini Sementara sebagai jantung pacunya, Hino Dutro ZEV ini dibekali dengan motor listrik jenis AC Synchronous motor yang dipasang persis di bawah kabin pengemudi bersama dengan transmisi yang menyalurkan tenaga ke roda depannya Dan dari motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 67 dk dan mampu menempuh jarak hingga lebih dari 100 km dalam kondisi baterai penuh Dan berbicara soal dimensi truk light dutit elektrik pertama dari Hino ini sendiri terbilang sangat kompak dengan panjang yang hanya 4,7 meter Lalu lebar 1,7 meter serta tinggi 2,3 meter saja Ground clearance truk ini juga terbilang pendek yakni sebesar 40 cm saja mengingat truk ini memiliki stasis yang rendah dan komponen baterai yang letaknya ada di bawah Sementara berat total dari kendaraan truk listrik ini mencapai 3,5 ton Oh iya truk ini juga memiliki struktur lantai yang sangat rendah berkat stasis khusus BEV yang baru dikembangkan Efek baiknya tentu akan memudahkan saat bongkar muat kargo atau barang dari truk satu ini Serta titik berat yang semakin rendah juga tentu akan mempengaruhi kestabilan berkendara saat dibuat bermanuver di jalan Meski memiliki bodi yang sangat kompak namun truk ini memiliki ruang kargo yang diklaim sangat ideal untuk segala pengiriman di daerah perkotaan Selain itu ada pintu tembus juga dari kabin menuju ke box belakang jadi tidak perlu keluar kalau mau mengambil barang di belakang Sebagai kendaraan komersial yang siap berjalan di area perkotaan dengan membawa total muatan hingga 1 ton Truk ini tentu dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan mutahir seperti elektrik parking brake Lalu pre-collision safety untuk memberi peringatan ketika kemungkinan terjadi tabrakan dari depan Ada juga clearance sonar untuk mendeteksi hambatan ketika mobil digas secara mendadak karena salah injak pedal gas Selain itu terdapat juga fitur de-erroneous start prevention function sebagai pencegahan kesalahan menekan pedal gas dan rem Serta lain departure warning system yang dapat mendeteksi perpindahan jalur secara mendadak Belum lagi tampilan interiornya juga sangat modern dan ergonomis karena banyak cup holder dan juga tempat penyimpanan Desain kemudinya juga unik karena menggunakan model dua palang seperti ini Sementara untuk tampilan instrumen klasternya sepertinya sudah menggunakan full digital karena hanya terlihat layar yang polos saat kondisi mesin mati seperti ini Jadi bagaimana menurut kalian mengenai truk Hino Dutro bertenaga listrik satu ini? Semoga suatu saat truk seperti ini bisa beredar juga di negara kita ya Demi mendukung lingkungan yang lebih bersih dari polusi lagi Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terusnya transportasi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!